Ya, itu bukan hal baru bagi PD Perjuangan. Zaman SBA itu kita pernah ada di luar pemerintahan selama dua periode. Jadi kalau kemudian besok kita ada di luar pemerintahan, itu bukan berarti hubungan kita dengan Pak Prabowo tidak bagus. Persahabatan kita tetap jalan, tetapi kita ini berjuang untuk tegaknya demokrasi di Indonesia. Itu garis bawahnya. Jadi kita ini berjuang dengan lahirnya reformasi, maka tanggung jawab berikut, kalau proses demokrasi ini tidak benar, wah kita patut harus di luar pemerintahan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang berlangsung. Apalagi tadi saya sudah sampaikan, proses ini memang bermasalah. Tadi Bang Andre itu benar, memang dia tidak punya otoritas untuk mobilisasi. Mobilisasi aparat segala macam. Saya maksudkan, kepala negara yang mobilisasi itu, semua orang tahu itu, Bansos dan seterusnya, hamin satu sebelum, pencoblosan, itu bang-bang ini uang semua diperuntukkan untuk BLT, pencairan BLT, kita sulit cari uang cash. Itu hanya dilakukan oleh kekuasaan negara. Itu masalah yang sekarang orang semua persoalkan. Jadi kalau kita kembali ke urusan sahabat di luar dan sahabat di dalam, saya kira kita membangun Indonesia yang lebih baik, itu bukan berarti sama-sama semua harus ada di pemerintahan. Nanti kalau sama-sama ada di dalam, nanti sama-sama juga tutup air di dalamnya. Jadi mesti ada yang di luar, saya ingatkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Itulah demokrasi sesungguhnya. Saya harus katakan terlalu dini mengatakan di luar atau di dalam pemerintahan. Tapi bagi kami, di luar maupun di luar, di dalam maupun di luar pemerintahan sama terhormat. Bagaimana memastikan suara rakyat itu disampaikan, baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga, keputusan PKS berada di luar maupun di dalam, itu diputuskan oleh Musyawarah Maji Syuro, yang akan diputuskan oleh 99 anggota Maji Syuro. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan, di luar atau di dalam pemerintahan, tidak kalah terhormatnya. Di beberapa negara maju, kekuatan penyeimbang itu penting. Tapi bagi kami, sikap kami akan ditentukan pertama, kami akan mengevaluasi bagaimana jalannya pemilihan umum ini, dan bagaimana kata cara proses penyelesaian masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemiru, seperti yang dikatakan BIPIN. Yang kedua, kita akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, yang mana lebih efektif. Kalau sikap dasar kami kan, kritis dan konstruktif. Di dalam atau di luar pemerintahan, kita selalu kritis dan konstruktif. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ini tentu juga menyakut seberapa kekuatan kita. Jadi kami akan hitung dulu, kami dapat kursi berapa. Dari situ nanti kita bisa lihat, kita akan kemana.